Intro Rangkaian kegiatan ini kita mengumpulkan kementerian lembaga kemudian rekan-rekan wartawan kemudian pihak-pihak yang terkait dengan pengamanan perbatasan langkah-langkah ini merupakan akumulasi daripada kegiatan dalam rangka kita mencegah terorisme khususnya yang konsen pada wilayah-wilayah perbatasan yang tersebar di seluruh Indonesia Ini kan masalah lama ya jadi begitu ada teroris itu kan selalu kita tidak tahu situasi yang terjadi bagi saya dan beberapa teman yang di luar pemerintah itu sangat penting sekaligus untuk ini apa mengingatkan kembali gitu apa namanya kewaspadaan terhadap terorisme yang selama ini selalu kalau tidak ada peristiwa kita itu lengah begitu begitu masuk acara kita ini kita baru sadar oh inilah ya diingatkan lagi lah itulah yang saya penting kayak gitu acara ini yang ingin kita capai dari SOP ini adalah nanti kita harapkan bahwa pekerjaan kementerian lembaga yang selama ini parsial karena banyak kementerian lembaga yang mempunyai kepentingan contoh katakanlah imigrasi punya kepentingan tentang bergeraknya orang dari satu ke satu tempat kemudian biacukai ada kepentingan untuk pengawasan bergeraknya barang dari satu ke satu tempat kemudian ada kepolisian yang mengawasi pencarian orang pencarian barang dari satu tempat nah terkait dengan terorisme selama ini yang dilakukan pengawasan itu sudah punya SOP pada kementerian lembaga masing-masing yang kita harapkan bahwa nanti BNPT merupakan leading agency untuk merupakan wadah yang mampu mengkoordinasikan kementerian lembaga lain yang terkait terkait dengan pengamanan kegiatan terorisme khususnya keluar masuknya terorisme dan barang ataupun uang di wilayah perbatasan ke Indonesia ini secara umum sudah bagus SOP nya ada hanya ada sisi kekurangan detilan dari perbatasan mana yang potensi rawannya tingkat kerewanannya kan ada itu kerewan tinggi kerewan rendah itu masing-masing pemda kan mempunyai tingkat pengawasan yang berbeda-beda itu harus didefinisikan di situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati